Pasca hujan derasi sertai angin kencang yang melanda Kota Cimahi beberapa hari terakhir, pemisahan lima rumah milik warga di Cisangkan Hilir pada Suka Kota Cimahi rusak berat akibat longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah, warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya lima rumah warga di kawasan Cisangkan Hilir pada Suka Kota Cimahi rusak berat akibat longsor. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Cimahi dalam beberapa hari terakhir. Tingginya volume air membuat tanah labil dan tidak mampu menopang pondasi rumah yang berada di ketinggian lebih dari 15 meter di samping rel kereta api. Selain merusak bangunan bagian belakang rumah, longsor juga membuat retak-retak bangunan rumah lainnya sehingga warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena takut terjadi longsor susulan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah perabotan rumah tangga hancur dan diperkirakan kerugian berkisar ratusan juta rupiah. Warga kuban longsor berharap pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan.